Oke, ketemu lagi dengan saya di kuliah virtual sektor ajabar. Kali ini kita akan bicara tentang gelanggang faktor atau gelanggang koesien ya. Ini analogi dari grup faktor atau grup koesien yang kita pelajari di video sebelumnya. Jadi, kalau kita punya gelanggang R dengan ideal dari R dan I, maka kita punya I itu adalah subgrup komutatif dari R ya. Nah, kalau kita punya subgrup komutatif, otomatis I itu adalah subgrup normal dari R ya. Karena subgrup normal dari R kita bisa mendefinisikan yang namanya grup koesiennya. Nah, kita namakan R ter I ya. Dengan operasi di sana adalah Oke, operasinya adalah A tambah I tambah B tambah I adalah A plus B tambah I. Ini adalah operasi jumlah koesien ya. Untuk mempermudah penulisan di video ini, ini saya simpulkan dengan A garis, ini B garis, berarti sama dengan A plus B garisnya untuk mempermudah aja. Jadi, A plus B garis sama dengan A garis tambah B garis. Nah, kita ingin mendefinisikan operasi kali di sini ya. Agar tentu kita ingin membangun sebuah tugel langgang dari R per I ya. Dari grup faktor ini. Nah, operasi kali yang diberikan adalah Jadi, kalau ini adalah Oh, ini benar A plus. Ini operasinya adalah kali adalah hasilnya adalah A kali B. Artinya A garis kali B garis itu sama dengan A B garis. Ya. Untuk ini adalah masih sekedar pengaitan aja ya. Kita harus buktikan bahwa operasi ini adalah well defined. Artinya apa? Jadi, kalau A ini diwakil oleh wakil berbeda, wakil konsep berbeda. Kita ingin tunjukkan bahwa A aksen garis kali B aksen garis itu sama dengan A aksen B aksen garis ya. Jadi, ini adalah dua hal yang sama ya. Karena A garis sama dengan A aksen garis. Ini artinya A plus I sama dengan A aksen plus I. Nah, dari definisi kesamaan dua buah ideal, makanya artinya A minus A aksen anggota I ya. Nah, kemudian dengan cara sama kita dapatkan juga bahwa B min B aksen B min B aksen itu anggota I juga. Nah, karena A minus A aksen anggota I, maka A minus A aksen itu sama dengan misal H. H dengan H itu anggota I ya. Jangan tak bermudah saya tulis H1 ya. Jadi, A kurang A aksen itu sama dengan A1 dengan H1 anggota I. Dan, otomatis kita dapatkan bahwa A itu adalah A aksen tambah A. Oke, dengan cara sama kita dapatkan juga B sama dengan B aksen tambah H2 ya, misal. Oke, nah tinggal kita kalikan A dengan B. maka akan kita dapatkan A dikali B adalah A aksen tambah H1 kali B aksen tambah H2. Oke, jadi kalau kita sederhanakan maka kalau kita sederhanakan itu akan dapat A aksen B aksen tambah A aksen H2 tambah B aksen H1 tambah H1 H2. Nah, karena H1 H2 ini adalah anggota I, makanya adalah anggota I juga. Dan karena idealnya adalah I adalah ideal, maka ideal ini H1 anggota ideal, maka dikalikan usul apapun di R hasilnya tetap di I ya. Demikian juga ini. Akibatnya, 3 usul ditambah hasilnya adalah anggota I juga ya. Jadi ini bisa kita sudah harangkan, jadi A aksen tambah B aksen tambah H. Nah, dengan kata lain bahwa AB sama dengan A aksen B aksen tambah H. Jadi kita punya AB kurang A aksen B aksen itu adalah sama dengan H. Dengan H itu anggota I ya, yaitu jumlah tiga hal ini ya. Atau bisa katakan ini anggota I. Nah, dari sini, dari di, kita tahu bahwa kita sudah bahas tema sebelumnya ya, bahwa kalau AB kurang A aksen B aksen anggota I, akibatnya kita punya AB tambah I sama dengan A aksen tambah A aksen B aksen tambah I ya. Jadi ini dua buah koset yang sama ya. Jadi kita dapatkan AB garis sama dengan A aksen B aksen garis. Jadi intinya apa? Jadi, kalau kita ambil dua buah waktu koset yang berbeda, otomatis hasil kalinya ternyata bakal sama. Jadi operasinya adalah operasi yang terdefinisi dengan baik. Nah, kita punya dua buah operasi di R per ini, yaitu operasi tambah dan operasi kali koset ya. Tapi apakah dibentuk gelanggang ya, otomatis sebenarnya ya. Jadi kalau operasi asosiatifnya, yang pertama jelas ini adalah subgroup ya. I adalah subgroup komutatif dan yang kedua adalah berlaku sifat asosiatif ya. sifat sifat asosiatif dari perkalian koset ya. Dan yang ketiga adalah sifat distributif ya. jadi berlaku sifat distributif kiri dan kanan kiri dan kanan. Nah, sifat-sifat ini yang otomatis turun dari sifat asosiatif dan distributif dari gelanggang ya. Untuk sebagai latin kalian buktikan sendiri ya. Jadi kita punya R per I ini adalah suatu gelanggang juga ya. Dan ini yang kita namakan sebagai gelanggang caution atau gelanggang faktor. pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang homomorisma gelanggang yaitu yang berlaku bahwa si dikatakan homomorisma apabila si A plus B sama dengan si A tambah si B dan si A B sama dengan si A tambah kali si B. oke dan ini adalah divisi yang kita pakai ya. Walaupun pada beberapa buku gelanggang itu harus mematuhkan unsur kesatuan ya. kalau gelanggang itu mematuhkan kesatuan maka kadang di beberapa buku homomorisma gelanggang itu harus mematakan unsur satu di R menjadi unsur satu di S. Oke, seperti yang sudah kita tunjukkan sebelumnya. Kalau kalau kita punya homomorisa gelanggang maka satu di R itu belum tentu dipatakan jadi satu di S ya. Tapi di beberapa buku homomorisa gelanggang itu menekankan harus satu dipatakan ke satu di S ya. Tapi untuk kuliah kita kita hanya memakai dua divisi pertama ya. Tapi dasarnya tidak begitu masalah. Tapi ini hanya sekedar informasi saja. Dan sekedar mengingatkan kalau kita bicara grup kita punya homomorisa grup kita punya inti atau kernel C dan peta atau image C ya. Nah, di gelanggang otomatis kita punya juga dua buah impunan ini ya. Kalau di grup dua-duanya adalah subgroup nah, kalau di di gelanggang apakah keduanya sebuah ideal saya berikan sebagai latihan di rumah ya. Terus tunjukkan bahwa kernelnya ini atau intinya ini adalah ideal di R ya. Tapi untuk image-nya ternyata dia belum tentu ideal di S ya. Kenapa? Silahkan di cek ya. tapi kalau komataannya pada ini otomatis ideal di S. Kenapa begitu? Jadi kalau kita punya R kecil di R kita kalikan unsur di image ya, namakan unsurnya X ya. Kalau namakan misalnya Y. Karena Y ada di image maka Y bentuknya seperti ini ya. Untuk suatu X di R. Tapi R-nya belum bentuk bisa ditulis bentuknya seperti ini ya. Tapi kalau dia pada oke R-nya kan anggota S ya tadi. Maaf ya. Karena dia pada maka pasti punya pra-peta ya. Sehingga ini sama dengan bisa S ya. Nah ini karena dia homo risma sama dengan ya CXX ya. Artinya R-nya bentuknya seperti ini. Artinya R-nya ada di image ya. Jadi kalau ini homo risma bentuknya pada maka image itu udah ideal juga. Ya. Dengan cara sama kalian coba buktikan sebagai latihan di rumah bahwa kalau C-nya satu satu maka ini akan sama dengan ideal 0. Oke. Saya akan fokus pada inti atau kernel dari C ya. Sebagai grup versi adalah subgrup komutatif dari R ya. Artinya dia otomatis adalah subgrup normal ya. Dan itu akan berlaku untuk semua ideal juga seperti yang saya sudah sebut di awal video ini. Akibatnya kalau ini sama satu ideal maka kita bisa definisikan ganggang kostiumnya ya. R per I ya. Nah jadi kalau kita punya soto homo risma kita bisa otomatis definisikan sebuah namanya homo risma natural ya. Dari R ke R yang memetakkan R menjadi R plus I. Atau kita tulis R garis seperti itu ya. Oke. Ini adalah homo risma juga karena definisi seperti ini ya. Silahkan dicoba aja. Jadi kalau kita punya R1 R2 ini akan sama dengan R1 tambah R2 garis ya. Tapi ternyata menurut definisi jumlah kostium ini sama dengan R1 garis untuk R2 garis. Ini otomatis sama dengan R1 tambah R2. Oke. Dan begini juga dengan kali. Oke. kalau definisi sama dengan R1 R2 garis dan ini otomatis sama dengan R1 garis kali R2 garis nah ini sama dengan R1 ini sama dengan N R2 jadi sebenarnya dia adalah apa namanya pemetan N yang di atas adalah homo risma karena definisinya aja ya. Nah kalau kita menggunakan definisi homo risma yang memetakan satu ke satu ini juga adalah homo risma di definisi berikut definisi itu ya. Silahkan dicoba aja bahwa satu dari R akan dipetakan ke satu dari R ini. Nah saya kembali ke atas ya. Kalau kita punya suatu homo risma C maka kita akan punya suatu homo risma lain secara tunggal ya. Akan terdapat nama kankrata homo risma dari R berarti ke S yang bersifat satu-satu. Ya. Ini malah terdapat secara tunggal ya. Cuma satu. sebagai listrasi gambar jadi intinya kalau kita punya R S R per I kalau kita punya C homo risma dari R ke S maka kita pasti punya N kalau misalnya dari R ke R R per I ya. Dengan I-nya ke 0 ya. Nah pasti kita akan dapatkan homo risma lain ya. dari R I-S kita namakan TK tadi di mana nah pilihan rupa saya sebutkan ya. Di mana C sama dengan N A C komposisi N ya. Nah ini artinya N berangkat berang C akan sama dengan N berangkat dengan TK akan sama dengan C. Ya. Perluan lebih itu listrasinya seperti ini. Sekarang akan kita buktikan. Nah kalau kita punya dua unsur di sini namakan A garis dan B garis otomatis ini akan sama dengan oke N ini pemataannya adalah A garis ditetapkan menjadi C ya. Jadi kalau kita punya A garis dan B garis kita tambahkan ini akan sama dengan C A tambah B ya. Oke ini kan sama dengan garis total ya. Jadi bisa seperti ini. Nah ini adalah anak C adalah homo wisma kita dapatkan ini sama dengan ya. Jadi ini sendiri adalah A garis ya. jadi ini adalah memenuhi sifat pertama dari homo morisma. Oke dengan cara sama kalau kita punya dikalikan ya akan sama dengan si AB ini sama dengan dikalisi A dikalisi B nah ini akan sama dengan teta A garis kali teta di garis. Jadi dia adalah satu homo morisma. Nah yang menariknya kita bisa dapatkan bahwa ini akan sama dengan 1 dikas ya. yang untuk yang ini kalian coba sendiri ya. Nah kita sudah buktikan bahwa ini adalah fotohomorisma. Kita akan buktikan dia bahwa teta itu adalah satu-satu ya. Jadi kalau kita punya dua unsur di di R per I yang sama petanya ya. Akan kita tunjukkan bahwa A garis sama dengan B garis ya. Nah kanan yang sama ini kita dapatkan ya karena teta A garis sama dengan si A ya. Dan teta B garis sama dengan si B. Nah ini sama. Nah ibadanya kita bisa pindah luas ya. Jadi karena dia C adalah homoisma maka kita dapat seperti ini. Maka A min B itu ada di adalah anggota inti ya. A min B memetak dan B. Nah ini disini akibatnya koset yang mengandung A akan sama dengan koset yang mengandung B. Jadi terbukti dia adalah homoisma satu-satu. untuk ketunggalannya kalian coba sendiri ya. Jadi kalau ada lagi pemetaan selain ada pemetaan yang memetakkan ini kesini ya. Akan tinggal ditunjukkan bahwa dia akan sama dengan teta. Oke saya akan mengulang kembali tentang konsep ideal maksimal di awal video di hidup sebelumnya ya. Jadi I suatu ideal sejati dari R dikatakan ideal maksimal kalau jika I dimuat oleh ideal lain J ya. Maka cuma dua kemungkinan. I-nya sama dengan J atau R-nya sama dengan J ya. Jadi intinya dia maksimal atau tidak ada lagi ideal diantara I dan R ya. Jadi kalau ada diantara itu maka kalau nggak sama dengan I sama dengan R. Nah sekarang saya punya belanggang saya ingin mengaitkan dia dengan lapangan atau daerah integral ya. Belanggang ideal ada kaitannya dengan belanggang kosiennya berupa suatu lapangan atau daerah integral. Oke. Nah karena kita ingin kaitkan dengan lapangan belanggang integral berarti kita harus pastikan R-nya memiliki unsur kesatuan. Oke. Definisi ideal maksimal satu sebelah di pojok ya. Nah kalau kita punya R gelanggang dengan unsur kesatuan dan I adalah ideal maka saya punya sifat yang sangat menarik yaitu jadi gelanggang kosien R per I yaitu lapangan jika ada Rika I adalah ideal maksimal. Nah buktinya terlalu susah sebenarnya ya. Jadi misalkan kita punya gelanggang kosiennya suatu lapangan akan kita buktikan I ideal maksimal. Oke. Jadi kita misalkan ada J ideal diantara I ideal I dan R ya. Jadi J near antara I dan R. Kita harus tunjukkan bahwa I-nya sama dengan J atau I sama dengan R. Oke. Langkah putihnya sederhana ya. Jadi kalau tidak sama dengan I ini maka harus sama dengan yang kanan ya. Jadi kita misalkan I tidak sama dengan C. Apa konsekuensi dari ini? Ada unsur di J yang tidak dimuat oleh I. Tapi otomatis semua unsur di I dimuat J ya. Konsekuensinya adalah terdapat A anggota J A bukan anggota I. Jadi konsekuensi logis dari I adalah sub-imput dari J artinya ada anggota J yang bukan tidak di I. Tapi karena I tidak di I akibatnya apa? A tidak di I artinya A garis sama dengan A tidak sama dengan nol. Ya. Nah, A ini ada di RI dan RI adalah lapangan akibatnya di I. sebentar ya. Oke, sebelum kita simpulkan ini saya ingin membangun suatu idea lain ya. Jadi, saya bikin idea lain ya. TG aksen ini adalah X tambah A ya. Dimana X-nya ada di I dan R-nya adalah anggota R ya. Kita bangun suatu himpulan baru di Aksen seperti ini ya. Oke, kalian buktikan sendiri bahwa G-Aksen ini adalah ideal ya. Ideal yang memuat I ya. Otomatis ya. Dengan mempunyai R-nya nol, otomatis semua usur di I ada di sana ya. Ini adalah ideal yang memuat I. Oke, dan buktikan dia ideal. Oke, karena dia ideal, dan kita punya A. A itu anggota sini ya. Ya, dengan X-nya nol dan R-nya satu ya. R-nya milik inverse. Nah, karena A bukan anggota I, akibatnya A garis itu tidak sama dengan nol ya. Karena A garis ada di R per I yang tidak nol, maka dia pasti punya hipers. Nah, maka hipers-nya B garis ya. jadi kita dapat ke A dikali B garis sama dengan satu garis. Jadi, kita punya bahwa 1 min AB anggota I. Karena anggota I kita bisa pilih sama dengan X gitu ya. jadi kita dapatkan X sama dengan B tambah A. Nah, ini seperti bentuknya adalah seperti ini ya. X tambah B A. Ya, akibatnya satu ada di di aksen. Ya, akibatnya satu ada di di aksen. Akibatnya dari terima yang kita pilih J aksen harus sama dengan R. Nah, tapi karena kita dipilihkan J aksen seperti ini, ya, ini ada di I, otomatis ada di J ya, dan A ini ada di J, otomatis ini ada di J, akibat J aksen pasti dimuat oleh J, ya. Nah, akibatnya satu juga anggota J akan berakibat di sama dengan R. Jadi, kalau I tidak sama dengan J, kita dapatkan I sama dengan R. Eh, sorry, ini J ya. J sama dengan R. Jadi, terbukti bahwa I adalah ideal maksimal. Oke, sebaliknya, kalau I punya ideal maksimal, kita akan buktikan R per I suatu lapangan, ya. Jadi, karena ingin buktikan R per I lapangan, berarti kita ambil unsur rota 0 di sana kita tunjukkan dia punya inverse ya. Ya, A garis dengan rota R per I dan dia tidak sama dengan 0 karena tidak sama dengan 0 akibatnya A tidak ada di I ya. karena A tidak ada di I makanya kita boleh kita bisa membangun himpunan kayak J aksen tadi ya. Kita bisa bangun himpunan seperti tadi ya. Dan himpunan ini memuat I ya. Karena X-nya boleh semua unsur I dan R boleh dipilih 0. Oke. Nah, tapi karena A bukan anggota I maka ini I tidak sama dengan J. I tidak sama dengan J. Kesimpulannya J aksen sama dengan R. Karena J aksen sama dengan R artinya A 1 untuk kesatuan di R ada di J aksen. Jadi 1 pasti bentuknya seperti ini. Oke, jadi kita dapatkan 1 min R A tambahkan X X-nya itu anggota I. Artinya bisa kita ganti ini adalah anggota I. Akibatnya apa? Akibatnya kita dapatkan 1 garis Ini definisi anggota ideal kosep ini sama kosep ini ya. Akibatnya apa? R-nya adalah R garis adalah inverse dari A. Oke, jadi sudah berarti saya buktikan bahwa R per I adalah suatu kelapangan. Oke, saya ingin mengenalkan istilah baru sekarang namanya ideal prima ya. Jadi I dikatakan ideal prima apabila kalau AB ada di I otomatis A di I atau B di I. Contohnya kalau kita pilih R-nya adalah di dalam bulat Maka ideal yang dibangun oleh 2 ini adalah ideal prima. Kenapa? Kalau AB ada di 2 maka AB sama dengan K kali 2 ya. Artinya apa? Artinya 2 membagi AB ya. Nah, dari definisi bilangan prima pada video sebelumnya arti 2 bilangan prima maka 2 membagi A atau 2 membagi B. Artifatnya A adalah kelipatan 2 atau B adalah kelipatan 2 yang kata lain ini Oke, jadi yang menunggu sifat definisi dari ideal prima ya. Jadi ini adalah contoh ideal prima. Nah, sekarang saya punya sifat yang mirip dengan ideal maksimal tadi terkait dengan gelanggang kosinnya dan terkait dengan ideal prima ini. Jadi sifatnya adalah gelanggang kosin R per I adalah cara integral jika dengan jika I adalah ideal prima Oke, definisi ideal prima atau di pojok tangan. Oke, huktinya tidak terlalu susah. Jadi kalau kita punya R per I dan yang terkelang kita akan tunjukkan I ideal prima ya. Artinya kalau AB anggota I akan kita tunjukkan A-nya di I atau B-nya di I tapi karena AB anggota I otomatis AB garis sama dengan mau garis ya. Nah, karena ini adalah angkota R i dan R i adalah integral maka dia tidak punya pembagi 0 akibatnya harus salah satu adalah 0. Oke. Karena A agaris sama dengan 0 artinya A angkota I ya. Oke. Jadi mudah kita lihat juga terbukti bahwa apa namanya I adalah ideal prima. Oke. Sebaliknya kalau kita punya ideal prima akan kita tunjukkan R per I dari integral. Oke. Menunjukkan R per I dari integral artinya tidak punya pembagian 0 ya. Oke. Jadi kalau kita punya A-aksen anggota anggota R per I di mana A-aksen sama dengan 0 nah kalau ada C garis di R i yang dikalikan dengan A-aksen sama dengan 0 oke. Karena A garis tidak sama dengan 0 akan kita tunjukkan bahwa C-nya harus 0 ya. Tapi karena ini kita punya A-C di I. Ya. A-C di I artinya I-nya ideal prima A-nya di I atau C di I. tapi karena A garis tidak sama dengan 0 maka kita dapatkan A itu bukan di I artinya C yang di I. Oke. Jadi C di I karena C di I otomatis C harus sama dengan 0 jadi kita sudah buktikan R per I dan R oke. Demikian beberapa sifat menarik di telanggang kausian ya. Nah materi struktur ajabar saya kira saya cukup pun sampai disini total ada 14 video ya. Nah kemudian saya ingin mengingatkan tentang materi sebelumnya di gelanggang bilang mulut tentang algoritma pembagian dan teorema fundamental aritematika ya. Nah jika kalian tertarik mempelajari hal umum dari dua hal itu jadi gelanggang yang punya sifat mirip dengan algoritma pembagian itu kita namakan darah eklit ya. Ini gelanggang yang memiliki sifat seperti kurang lebih seperti algoritma pembagian ya. Sementara gelanggang yang memiliki sifat mirip dengan teorema fundamental aritematika atau setiap bilang mulut bisa ditulis sebagai perkaraan dalam prima itu kita namakan daerah faktoriasi tunggal. Oke kalian bisa ikuti kuliah tentang gelanggang-gelanggang yang lebih umum ini pada mata kuliah lanjutan dari strutual aljabar yang namanya adalah aljabar abstrak. Oke selamat menikmati.